Laporan CIA tentang G30S PKI dan operasi penumpasan PKI yang baru diungkap setelah 30 tahun disimpan sebagai dokumen rahasia menjawab banyak pertanyaan rakyat. Jika bukan karena Majin Soeharto yang tersisa dan mengambil alih komando pimpinan TNI Angkatan Darat, sejarah Indonesia pasti berubah. Republik Indonesia sudah pasti akan menjadi negara komunis. Banyak kemungkinan yang akan terjadi dan semuanya lebih buruk. Presiden kedua Republik Indonesia Siapa yang tidak mengenal beliau? Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Presiden Haji Muhammad Soeharto. Lahir dari keluarga petani di Kemusuk, Yogyakarta pada tanggal 8 Juni tahun 1921 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 27 Januari tahun 2008 pada usia 86 tahun. Jasanya kepada bangsa dan negara juga tidak bisa disepelekan. Akan tetapi bagi kaum komunis hal ini sangat bertolak belakang. Kaum komunis sangat membenci Presiden Soeharto karena beliulah yang menghancurkan komunis di negara tercinta ini. Akibat dari dendam dan bencinya mereka, sampai sekarang Presiden kedua Republik Indonesia ini divitnah dengan masif dengan cara memutarbalikan fakta sejarah yang sudah tertulis di bangku sekolah dengan sistematis. Dari keadaan yang seperti itu, maka kami sebagai salah satu generasi yang mendapatkan pendidikan Pancasila saat sekolah di masa beliau masih menjadi Presiden, merasa ada tanggung jawab untuk memberikan jawaban atas tuduhan miring terhadap beliau untuk mengimbangi informasi-informasi yang menyurutkan beliau, terutama bagi generasi muda yang tidak tahu menahu tentang sejarah masa lalu bangsa ini. Dan akhirnya belajar sejarah dari sumber yang salah, yaitu bersumber dari orang-orang simpatisan atau pendukung komunisme yang sangat gencar ingin mengubah sejarah masa lalu mereka. Beberapa pemimpin dunia yang memuji Presiden Soeharto dalam pernyataannya, berikut ini adalah pernyataan tersebut. Dr. Mahathir Muhammad, mantan Perdana Menteri Malaysia, mengatakan, Krisis ekonomi tahun 1998 memang dirancang untuk menjatuhkan Pak Harto. Jika Pak Harto tidak jatuh, Indonesia akan jadi negara maju. Likwanyi, mantan Perdana Menteri Singapura juga mengatakan, Pak Harto pemimpin luar biasa, beliau harus mendapat tempat terhormat dalam sejarah Indonesia. Sedangkan Sultan Bulkiah dari Kerajaan Brunei mengatakan, Dipimpin Pak Harto, Indonesia bersatu, pemerintahan stabil, ekonomi maju pesat, sangat disayangkan beliau dijatuhkan. Sebenarnya Pak Harto berkali-kali mengutarkan niat untuk mundur, namun beliau melihat ancaman luar biasa besar membahayakan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Fitnah KKN terhadap Pak Harto dan keluarga, yang kemudian dituangkan dalam tab MPR untuk memeriksa harta kekayaannya, ternyata tidak terbukti. Majalah Time memfitnah Pak Harto dan keluarga dengan tunduhan punya simpanan 30 miliar dolar Amerika Serikat, ternyata tidak terbukti sama sekali. Berbagai tim khusus dibentuk pemerintah untuk menyelidiki harta Pak Harto, satu pun tak menemukan rekening yang mencurigakan di perbankan asing. Silahkan cari kemana saja, jika terbukti saya ada simpanan satu sen saja, saya siap dihukum mati, kata Pak Harto. Semua tuduhan itu adalah fitnah. Belakangan terbukti Pak Harto dijatuhkan oleh konspirasi global, yaitu Partai Demokrat Amerika Serikat, Partai Komunis Cina, dan sekutunya, yang berkolusi dengan kelompok anti-Suharto. Penyebab utama Pak Harto dijatuhkan adalah karena kemesraan dan keberpihakan Pak Harto yang sangat besar kepada umat Islam sejak tahun 1986. Ternyata ada pihak-pihak tertentu yang marah. Republik Indonesia merdeka pada tahun 1945, namun kemerdekaan umat Islam Indonesia sejatinya baru terjadi pada tahun 1986 sampai 1987 setelah Pak Harto berpaling ke Islam. Sebagai manusia, Pak Harto sudah pasti tidak sempurna. Ada kelemahan, kesalahan, kekurangan, namun beliau tetap pahlawan. Jasanya luar biasa besar. Terbukti pada beberapa hari setelah Partai Komunis Indonesia melancarkan gerakan 30 September, garis miring Partai Komunis Indonesia membunuh para pimpinan TNI Angkatan Darat, ulama-ulama, dan tokoh-tokoh anti-PKI di seluruh Indonesia. Dari dokumen rahasia CIA yang sudah boleh diakses publik ditemukan catatan pejabat CIA tentang pertemuan pertama CIA dengan Pak Harto pada awal Oktober tahun 1965. CIA belum pernah membuka ke publik. Pak Harto juga tidak pernah mengungkap mengenai pertemuannya dengan CIA beberapa hari setelah G30 SPKI di Jakarta. Laporan CIA itu menyebutkan bahwa setelah PKI melakukan gestapu atau gerakan September 30, TNI Angkatan Darat dipimpin oleh Meijen Soeharto berhasil menggagalkan PKI untuk kendalikan NKRI. Faktor utama kegagalan gestapu PKI menurut CIA adalah timing yang tidak tepat. Gestapu dilakukan 5 hari sebelum hari ulang tahun TNI pada tanggal 5 Oktober tahun 1965 adalah kesalahan fatal. Gestapu PKI dilancarkan pada saat seluruh pasukan TNI dan pimpinan TNI sedang berkumpul di Jakarta. Mobilisasi pasukan dalam rangka hari ulang tahun TNI. Kesalahan fatal kedua PKI adalah meremehkan sosok Soeharto yang hanya seorang panglima pasukan cadangan TNI Angkatan Darat. Dulu Kostrat tidak prestisius. Panglima Kostrat yaitu Meijen Soeharto sebagai pimpinan pasukan cadangan pada saat itu memang tidak diperhatikan PKI sebagai pimpinan utama TNI Angkatan Darat. Underestimate terhadap Soeharto juga disebabkan karakternya yang tidak menonjol. Soeharto tidak terseret dalam vaksin tertentu di Angkatan Darat. Dalam hal ini yang harus kita ketahui adalah pada masa itu Kostrat tidak memiliki pasukan tempur. Jadi Meijen Soeharto pada saat itu tidak memiliki pasukan yang siap untuk berperang. CIA mengungkap sikap low profile Soeharto disebabkan oleh kegagalan besar operasi trikora pembebasan Papua Barat di mana TNI kalah telak dari Beliau.